I'm a very famous player, but you are the true heroes. Don't lose your hope. The world is with you. We care about you. I am with you. 10 top berita Timnas hari ini. Mega bintang dunia kaget supporter Timnas Indonesia kuasai Stadion Bahrain. Timnas Indonesia akan melakukan nilaga ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Menjelang laga ini, para supporter terlihat beramai-ramai memadat di Stadion Nasional Bahrain. Suasana itu pun membuat kaget para supporter Bahrain yang tak menyangka semangat supporter Garuda lebih menyala ketimbang supporter Bahrain. Momen ini juga turut mengundang respon dari berbagai penjuru dunia, termasuk salah satu pemain terbaik dunia, Cristiano Ronaldo. Mantan pemain Real Madrid itu mengungkapkan bahwa squad Garuda akan memberikan kejutan baru saat melawan Bahrain nanti. Ia juga menyebutkan bahwa dengan hadirnya supporter Garuda dapat membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan melawan Bahrain. FIFA dukung Timnas Indonesia melawan Bahrain FIFA secara mengejutkan memposting sebuah video kemenangan Timnas Indonesia melawan Bahrain dengan skor 2-1 di match day pertama Grup D Piala Asia 2007 lalu. Postingan tersebut menimbulkan spekulasi bahwa FIFA diduga mendukung Indonesia melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 nanti. Secara kualitas, pemain Timnas Indonesia lebih diunggulkan ketimbang Bahrain. Apalagi dengan kehadiran pemain-pemain upload seperti Martin Paez, Jetses, Meselgers, Ragnarok Mangun, dan Eliano Renders menjadi modal squad Garuda mengarahkan Bahrain. Sementara Bahrain tidak terlalu diistimewakan karena mayoritas pemain mereka berasal dari kompetisi lokal. Kabarnya hanya dua pemain upload yang akan diturunkan Bahrain melawan Timnas nanti. Itupun pemain yang berkarir di Liga Super Malaysia. Kala Indonesia meraih kemenangan 2-1 atas Bahrain di Kelora Bung Karno pada tahun 2007. Bisakah tim Garuda mengulanginya minggu ini? Tulis akun FIFA World Cup. Supporter Bahrain kaget squad Timnas kebanyakan pemain bule. Saat tiba di Bahrain, supporter Bahrain mengaku kaget melihat squad Timnas Indonesia mayoritas berparas bule. Mereka sempat tak menyangka bahwa yang akan mereka hadapi adalah pemain keturunan Indonesia Belanda. Seperti yang diketahui, pelatih Timnas Indonesia kabarnya akan menurunkan full natursasi menghadapi Bahrain. Oleh karena itu, wajar jika The Reds julukan dari supporter Bahrain kaget melihat squad merah putih yang diisi oleh beberapa pemain bule. Mereka pun langsung meminta para pemainnya untuk mewaspadai squad Garuda yang akan menjadi ancaman bagi tim kesayangannya. Keeper mereka asing dan mereka diisi 13 atau 12 pemain profesional dan beberapa dari mereka adalah orang asing dari Eropa. Tulis supporter dalam mengunggahan akun Instagram media Bahrain, social sport news. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia versus Bahrain. Timnas Garuda akan menjalani laga ketiga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran ketiga, zona Asia menghadapi Bahrain. Pertandingan ini akan digelar pada tanggal 10 Oktober 2024. Berikut line-up pemain Timnas Indonesia menghadapi Bahrain nanti. Untuk posisi penjaga gawang ada Martin Paez. Di posisi back diperkuat oleh Mosley Gers, KHS, dan Rizky Rido. Di posisi tengah diperkuat oleh Nathan Joaon, Tom Haye, Kelvin Ferdong, dan Sandy Wals. Dan di posisi depan diperkuat oleh Ragnar Orat Mangun, Rafael Streich, dan Eliano Renders. Peluang menang Timnas Indonesia versus Bahrain. Secara ranking FIFA, Timnas Indonesia terpaut jauh dengan Bahrain. Saat ini, skuad merah putih berada di ranking FIFA ke-129. Sementara Bahrain berada di peringkat ke-76. Meskipun terpaut 53 peringkat di ranking FIFA, Timnas Indonesia berpeluang menang melawan Bahrain. Hal ini dikarenakan secara kualitas, skuad Garuda saat ini jauh lebih garang ketimbang skuad Bahrain. Apalagi Bahrain saat ini hanya diperkuat oleh dua pemain uproad. Oleh karena itu, pasukan Sinteyong diprediksi akan memenangkan laga ini. Bagaimana menurut pendapat supporter Garuda? Berapa kira-kira skor laga antara Timnas melawan Bahrain nanti? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Supporter Bahrain remehkan Timnas Indonesia Menjelang laga kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga Zona Asia antara Bahrain melawan Timnas Indonesia, Gerets julukan dari supporter Bahrain menganggap supele Timnas Garuda. Mereka menyebutkan bahwa Timnas Indonesia merupakan sebuah tim yang lemah dan tak akan mampu mengalahkan Bahrain. Sendiran ini pun mengundang kekecewaan bagi supporter Garuda. Tim lemah sulit mengalahkan tim kami. Tim mereka ini sangat rumit. Mereka memiliki banyak pemain campuran dari Eropa. Tulis seorang supporter dalam kolom komentar. Masyarakat Bahrain prediksi menang 10-0 melawan Timnas. Masyarakat Bahrain lagi-lagi menganggap remeh Timnas Indonesia. Kali ini mereka menyebutkan bahwa skuat Garuda akan kalah 10-0 atas Bahrain. Sendiran tersebut disampaikan mereka melalui media sosial. Meskipun mendapatkan sendiran dari masyarakat Bahrain, supporter Garuda meminta agar Timnas tetap waspada. Terhadap para pemain Timnas Bahrain yang dikenal kerap mengulur-ngulur waktu ketika sudah unggul. Selain itu, skuat merah putih juga patut mewaspadai supporter Bahrain yang sering melakukan kecurangan. Mulai dari munyoraki lagu kebangsaan dan menyorot laser ke mata pemain. Kejadian ini sudah sempat terjadi ketika laga Bahrain melawan Jepang. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic menyebutkan bahwa timnya akan memenangkan laga melawan Timnas Indonesia. Adapun skor yang diprediksi terjadi adalah 1-0 untuk kemenangan Bahrain. Pelatih asal krosya ini juga mengungkapkan bahwa laga menghadapi skuat Garuda menjadi pertandingan paling penting. Gantaran, timnas merupakan tim kuda hitam yang saat ini sulit dikalahkan di kualifikasi PLA dunia zona Asia. Namun meski demikian, ia tetap percaya diri dapat mengalahkan skuat Garuda. Jika kami bisa menang 1-0, saya akan merasa sangat senang. Yang terpenting bagi saya adalah meraih kemenangan dan menambah 3 poin. Ujar Dragan Talajic Jadwal lengkap Timnas Indonesia di kualifikasi PLA dunia 2026, zona Asia putaran ketiga. Timnas Garuda kini sudah menjalani 2 laga di kualifikasi PLA dunia 2026, putaran ketiga melawan Arab Saudi dan Australia. Di 2 pertandingan tersebut, timnas berhasil menahan imbang kedua tim langganan PLA dunia tersebut. Dan berikut jadwal lengkap selanjutnya timnas Indonesia di kualifikasi PLA dunia putaran ketiga zona Asia. Bahrain vs Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2024. Cina vs Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2024. Indonesia vs Jepang pada tanggal 14 November 2024. Indonesia vs Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024. Australia vs Indonesia pada tanggal 20 Maret 2025. Indonesia vs Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Indonesia vs Cina pada tanggal 5 Juni 2025. Dan Jepang vs Indonesia pada tanggal 10 Juni 2025. Jadwal lengkap timnas Garuda di piala ASEAN. Timnas Garuda kini berada di grup B bersama Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Dan berikut jadwal lengkap skuat Garuda di piala ASEAN 2024. Myanmar vs Indonesia pada tanggal 10 Desember 2024. Indonesia vs Laos pada tanggal 13 Desember 2024. Vietnam vs Indonesia pada tanggal 16 Desember 2024. Dan Indonesia vs Filipina pada tanggal 22 Desember 2024. Sekian 10 berita top timnas hari ini. Jangan lupa di subscribe agar tak ketinggalan berita seputar timnas lainnya. Jangan lupa di subscribe agar 3.0-4. Terima kasih.